Berespon sejumlah isu, mulai dari mengurus SKCK sebagai syarat pilpres hingga akan merapat ke Partai Golkar. Lalu apa? Jawaban Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming. Selengkapnya dalam Politik 24 jam. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming menepis rumor yang menyebut bahwa dirinya akan berpindah ke Partai Golkar. Ditemui di kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, kader PDIP ini menyebutkan dirinya tidak akan kemana-mana. Ini jawabannya saat merespons Rapimnas yang akan digelar Partai Golkar. Setelah deklarasi dua pasangan calon Anis Caimin dan Ganjar Mahfud ke KPU, kini kedua pasangan Baca Pres-Baca Wapres siap melanjutkan ke tahapan berikutnya. Tas kesehatan akan dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pemeriksaan kesehatan bagi pasangan Anis Muhaimin akan dilangsungkan Sabtu 21 Oktober. Sementara bagi pasangan Ganjar Mahfud dijadwalkan pada Minggu 22 Oktober. Langkah selanjutnya kita bersiap untuk pemeriksaan kesehatan dan kita mengerjakan yang selama ini kita kerjakan, bersosialisasi, berinteraksi, berbagi gagasan. Bersambang Mahfud dengan istri hadir di KPU tadi menyerahkan seluruh dokumen, visi, misi, dan seluruh persyaratan. Insya Allah sudah lengkap dan minggu besok kita akan cek kesehatan. Dari beberapa dokumen sudah kita berikan, ada visi, misi, dan program yang sudah kita uraikan. Kamis malam, deklarasi dukungan relawan diberikan bagi bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, bertempat di kediamannya di Kertanegara. Penggagas relawan jagat Prabowo yang juga Ketua Bapilu Partai Golkar, Nusron Wahid mengklaim, Prabowo bukanlah sosok baru bagi NU. Ketua Umum Partai Gerindra ini telah menjadi anggota kehormatan Ansor sejak 28 tahun lalu. Masa depan kita gemilang, masa depan kita gemilang. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus sejuk, kita harus bekerjasama demi Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju. Setuju? Maukah kita bersatu? Hingga kini Prabowo Subianto menjadi satu-satunya baca pres yang belum mendeklarasikan calon wakil presidennya. Tim Leput Tananam SCTV melaporkan.